Dongen Raksasa Indonesia Raksasa yang Egois Pada suatu ketika, ada sebuah istana yang berdiri di tengah sebuah kota yang kosong dalam beberapa tahun. Tidak ada yang tinggal di sana. Orang-orang bilang seorang raksasa pernah tinggal di dalam istana, tapi dalam beberapa tahun, tidak ada yang melihat raksasa itu di sana. Kau pernah mendengar tentang raksasa di istana ini? Aku rasa ada beberapa rumor. Kita jangan mempercayai itu. Apa ada dari kita yang pernah melihat raksasa itu? Belum, belum. Belum, belum. Kita harus menikmati keindahan tempat ini, daripada khawatir tentang rumor yang beredar. Tapi lalu siapa yang merawat taman ini? Ada sebuah taman indah di sekitar istana. Ada banyak kumpulan bunga, pohon, buah-buahan, burung-burung, dan kupu-kupu. Setiap hari, banyak anak kecil bermain di taman itu. Itu adalah tempat yang nyaman dan aman untuk anak-anak. Mereka bermain beberapa permainan yang berbeda. Berlari di belakang kupu-kupu adalah kesukaan mereka. Hei, lihat kupu-kupu jingga itu. Akanku kejar dan kutangkap. Lari di belakangnya, tapi jangan menyakitinya. Tidak akan. Taman itu sangat indah seperti surga. Lalu suatu hari, sang raksasa tiba. Dia terlihat bahagia melihat taman indah yang terawat. Oh, taman indahku. Terlihat masih diberkati oleh Allah. Aku senang dapat kembali. Ketika itu siang hari saat sang raksasa kembali ke istana, tidak ada anak kecil yang sedang bermain di taman. Sang raksasa menikmati kedamaian. Namun, di sore hari, sang raksasa terganggu dengan kegaduhan di luar. Anak kecil datang dan bermain-main di taman. Sang raksasa senang hidup sendiri. Tidak suka ada orang lain di dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk pergi ke taman. Saat sang raksasa memasuki taman, anak-anak di sana merasa ketakutan. Mereka mulai berteriak dan berlaria. Semuanya mencari jalan keluar. Sang raksasa sangat marah melihat banyak anak kecil yang bermain di sana. Pergilah kalian, monster kecil. Kalian akan merusak taman indahku. Pergilah. Dan jangan pernah masuk ke halamanku lagi. Ini tamanku, bukan kalian. Semua anak kecil di sana bergegas pergi dari taman dan pulang ke rumah. Sang raksasa kembali ke istana dan menikmati kedamaian di sekitarnya. Sang raksasa itu kembali tertidur. Anak-anak kecil itu berpikir bahwa sang raksasa telah pergi dan mereka mencoba memasuki taman. Sang raksasa kembali terbangun untuk mencari anak-anak yang bermain di tamannya. Dia sangat marah dan berteriak pada anak-anak. Anak-anak ketakutan dan pergi. Sang raksasa terus menjaga taman sejak saat itu. Dia bahkan tidak tidur di malam hari. Saat tengah malam, dia melihat batang pohon yang berbunga tumbang. Dia tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi. Keesokan harinya, sang raksasa melihat lagi anak-anak kecil bermain di tamannya. Dia bergegas ke taman dengan rasa marah. Anak-anak sangat ketakutan melihat raut wajah marah dari sang raksasa. Sang raksasa memutuskan untuk meninggikan dinding istana. Sekarang sang raksasa itu sendirian di istana. Tidak ada yang bisa memasuki istana. Sang raksasa itu sangat egois. Bagaimana seseorang menikmati taman sendirian? Dia pasti orang yang bersedih. Kita harus mencari tahu kenapa dia bersedih. Kita akan memintanya untuk bermain bersama. Kita bisa memintanya jika kita bisa memasuki istana. Sang raksasa tidur untuk waktu yang lama. Saat dia bangun, dia biasa duduk di jendela dan melihat keindahan taman. Tapi dia melihat ranting-ranting berjatuhan saat itu. Dia berpikir, Tapi mungkin ini hanya sementara. Saat musim semi tiba, tamanku akan kembali mekar. Dia duduk di jendela selama musim dingin dan melihat tamannya kering hari demi hari. Akanku tunggu musim semi. Itu akan menumbuhkan tamanku dan akan lebih indah dari sebelumnya. Musim semi datang dan pergi. Tapi taman itu tetap saja kering. Tidak ada satupun bunga yang tumbuh. Tidak ada burung atau kupu-kupu. Sang raksasa itu sangat tidak senang. Kenapa tamanku tidak mekar lagi? Kenapa Allah memalingkan wajahnya dari tamanku yang indah ini? Apakah Allah marah kepadaku? Tapi kenapa dia marah? Sang raksasa memikirkan itu siang dan malam. Dia sekarang sudah lelah dengan kesendiriannya. Di pagi yang cerah, beberapa anak kecil menyelinap masuk ke taman. Mereka bermain di sana untuk beberapa saat sampai sang raksasa melihat mereka. Sang raksasa sangat marah pada mereka. Dia berlari ke arah mereka dan berteriak. Semua anak kecil itu berlari keluar dari halaman. Kecuali satu orang. Sang raksasa melihat anak kecil berdiri di bawah pohon. Dia gemetar saat sang raksasa menghampirinya. Dia menangis dengan keras. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mohon jangan membunuh aku. Aku tidak akan ke sini lagi. Apa aku membunuh manusia? Tidak. Aku bukan orang jahat. Tidak, tidak. Aku tidak membunuh siapapun. Aku juga tidak akan membunuhmu. Jangan menyangis. Aku ingin pulang ke rumah. Biarkan aku pergi. Apa yang kau lakukan sebelum aku datang? Aku ingin memanjat pohon ini. Tapi tidak bisa. Oh, begitu kau. Biarkan aku menolong. Sang raksasa mengangkat anak itu dan menempatkannya di batang pohon. Sekarang panggil teman-temanmu. Kalian boleh bermain di sini. Sang raksasa melihat senyum manis di wajah anak itu. Anak itu memanggil teman-temannya untuk bermain. Anak lainnya berdatangan dan sang raksasa kembali ke istana. Di perjalanannya, dia melihat tanaman kecil dengan bunga beberapa di atasnya. Dia terkejut melihat bunga itu. Dan juga bahagia. Dia berbalik untuk melihat anak kecil yang bermain dengan ringan. Sejak saat itu, anak-anak kecil mulai bermain kembali di taman seperti biasanya. Dan kemudian, taman itu mekar kembali seperti saat dulu. Sang raksasa duduk di jendelanya, memahami di mana letak keindahan sesungguhnya dari taman itu.